Anda kembali di Nusantara Petang, kita masih di segmen dialog Nusantara Petang bersama dengan Romo Beni. Romo Beni, ini tadi kurangnya jati diri bangsa, begitu rasa cinta terhadap tanah air juga bisa membuat kaum muda atau kaum milenial ini mudah terpapar, paham terorisme, betul ya Romo ya? Ya salah satu sebabnya ya, tetapi terorisme itu kan gejala global ya. Ada persoalan-persoalan yang belum selesai mengenai Arab Spring, mengenai penindasan, tetapi juga persoalan terorisme itu adalah persoalan pembajakan. Nilai-lai agama yang universal itu dibajak oleh kepentingan sesaat untuk merebut kekuasaan politik. Sebenarnya kan kita menggunakan manipulasi agama. Jadi yang dikatakan Miles itu benar bahwa dalam bukunya Religion of Hellen, agama itu kerap kali dimanipulasi untuk kepentingan sesaat, untuk kekuasaan, untuk merebut sumber-sumber ekonomi, itu dijadikan alasan pembenaran. Lah bahayanya ketika orang belajar agama potong-potong, itu sangat berbahaya. Maka pemahaman agama yang utuh sangat penting, karena sumbernya di situ. Sehingga pentingnya orang belajar agama itu jangan belajar di Facebook, jangan belajar di online. Maka belajar agama itu buru kedalaman. Nah terorisme itu kan gejala global karena perusahaan tata dunia, yang memang tata dunia itu menghadapi ketidakadilan. Tetapi ketidakadilan itu kan tidak bisa dijawab dengan kekerasan. Tapi harus diselesaikan dengan membangun bagaimana ekonomi global, yang ekonomi itu yang berkeadilan, di mana negara maju dan berkembang, kesenjangan ekonominya itu tidak terlalu terjungkir barikan. Tetapi juga harus diimbangi dengan bagaimana kita membangun peradaban dunia yang damai ini. Maka jalan negosiasi, jalan bagaimana kita membangun kesetaraan, relasi itu kan sangat penting. Tetapi kan terorisme itu kan jalan pintas orang, karena mereka hidup dalam satu kultur kematian, bukan budaya kehidupan. Jadi kultur kematian itu menyambungkan ayat kabel itu loh. Yang tidak pernah dipelajari, dan tidak pernah agama itu melegalkan, tetapi karena mereka dicuci otaknya, kemudian mereka menyakin itu menjadi jalan surga. Dan ini yang terjadi, dan mereka direkutkan lewat media sosial. Mereka direkut karena anak-anak ini mengalami kekosongan. Entah frustasi, putus asa, atau masa lalunya suram, atau meralami trauma-trauma itu, Nah itu yang mereka bedik-bedik. Jadi memang untuk mengatasi konter terhadap wacana-wacana ideologi kematian ini, ya kita harus menimbulkan hub harapan itu. Harapan bahwa kita itu, hidup itu harus memiliki sebuah kehidupan itu anugerah. Anugerah dari Tuhan, maka hidup itu jangan disiasiakan. Maka hidup itu harus memiliki kelimpahan. Bagaimana menumbuhkan harapan ini, Romo? Ya harapan ini harus dibangun dengan optimisme. Maka media sosial itu harus diisi optimisme, jangan diisi reaktimisme. Jadi kalau dalam teori komunikasi itu kan jelas. Kalau orang sering nonton film kekerasan, ya diinspirasi kekerasan. Tapi kalau orang membuat sebuah kesadaran, harapan, terus-menerus, itu terus-menerus itu tiap hari ada semangat, spirit. Spirit misalnya bekerja keras, disiplin. Spirit bahwa hidup ini suatu perjuangan. Kemudian bagaimana orang memiliki spirit untuk belajar. Itu tiap hari menjadi konten dalam media sosial, media publik. Dan itu menjadi kesadaran bersama. Ya orang akan terinspirasi. Dan harus menumbuhkan tren positif itu ya, Romo. Jangan yang negatif terus. Kalau negatif terus kita ini gagal, bangsa yang selalu terpuruk, bangsa yang gelap terus-menerus, ya kita itu dalam kegelapan. Ini selaras juga, Romo, dengan tema Sumpah Pemuda pada tahun ini. Dimana juga tadi kan Presiden Jokowi juga sudah memberikan pidatonya dan memberikan amanatnya bahwa para pemuda ini harus menjadi pemimpin. Dan tentunya pemimpin yang bisa memberikan semangat yang positif ini kepada sesama begitu ya, Romo, ya. Dan memberikan kontribusi-kontribusi begitu. Ya karena dulu kita itu merdeka ya. Anak-anak muda ini punya harapan. Coba kalau anak-anak mudanya tidak punya harapan, nggak akan merdeka. Lah bagaimana menumbuhkan harapan, kita harus menyalakan lilin-liling kecil. Dan lilin kecil itu harusnya spirit. Anak-anak muda yang kreatif, inovatif. Bagaimana hal yang positif itu menjadi agenda setting dalam kita menggunakan jari-jari kita. Jadi gunakanlah jari-lima jarimu itu untuk hal yang positif, jangan yang negatif. Kalau ruang-ruang publik dibersihkan dari hal yang negatif, ya kita akan menjadi bangsa yang mampu mengatasi situasi ini. Ini kan situasi yang tidak menyenangkan. Hampir dunia mengalami yang sama. Kita menghadapi Singapura saja yang maju saja, menghadapi COVID-19 juga kerepotan. Dan merasakan, airline Singapura juga di tengah-tengah kebangkutan juga. Karena apa dampaknya? Hampir semua. Inggris juga bangkut. Karena apa? Nggak ada penumpang. Jadi dihadapi global gitu. Memang ada masalah? Iya. Tetapi jangan dengan masalah itu, kemudian kita itu menjadi reaktif, kemudian kita itu selalu negatif. Iya, reaktif kan artinya mengikuti saja ya Romo ya. Berarti kita memang harus menjadi pemimpin untuk bisa menyebarkan aura-aura dan semangat-semangat positif dan menjadikan teknologi ini sebagai fasilitator begitu ya untuk bisa menularkan semangat positif. Teknologi itu sarana, alat untuk apa? Alat untuk membangun persatuan. Baik. Alat untuk membangun harapan. Alat untuk membangun kesejahteraan. Jangan teknologi dijadikan alat untuk menghancurkan kehidupan. Dan tentunya alat untuk bisa kita bersatu di tengah keberagaman, bangkit dan tumbuh untuk Indonesia maju. Baik Romo, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang. Terima kasih Romo. Sama-sama. Terima kasih.